Intro Yeay, inilah dia teman-teman semua game kita yang kedua Dimana MBR Delvin sudah mengantongi 1-0 atas Psikologi Apakah Psikologi bisa memecahkan kebuntuan mereka di hari yang keempat ini? Atau mereka harus tetap menelan ludah dimana MBR Delvin Mendapatkan poin penuh atas mereka Yes, dimana kita akan saksikan ya kesempatan terakhir mereka untuk pada malam hari ini Sedangkan di arah top lane sudah terlihat Falani bersama dengan Kiko L yang akan beradu gebuk Sedangkan Ramon dengan cukup menyebalkan dengan jurus Smackdownnya, pancingan mautnya Akan mencoba untuk menggaguh keberadaan dari Vio yang ingin mengamankan red buffnya Tapi langsung di zoning out dengan adanya Bill di depan sana bersama dengan adanya Terizla Tapi kali ini rotasi kembali ke arah mid lane Ramon masih mencoba untuk membantu Shine untuk clear wave terlebih dahulu Wah ini main meta tabrak lagi gak ya dari teman-teman MBR Delvin? Keliatannya mereka sedikit nurunin tempo sih Iya soalnya Karena ketemu hero DPS kayak semacam dari Sisyhar yang punya mobilitas tinggi Tapi gak menutup kemungkinan ini nih Shine dengan Gordnya bakal punya DPS yang pas banget Coba kalau dari skenario nya Terizla diambil sama sisi dari MBR Delvin itu bakal lebih optimal sih Menurut aku ya Ya dimana kalau misalnya kita lihat juga dari Gordnya kan Dan dia dengan mistik gasnya ya harusnya nanti ketika teamfight bakal bisa untuk membubarkan Para front laner yang dimiliki oleh Psycholoji Tapi kita bakal lihat lah skenario apa yang akan terjadi karena kali ini Kaja Masih mencari mangsa siapa yang ingin ditarik dengan satu bodi van Jasmine Tapi justru dia yang nampaknya terculik Tapi ternyata masih punya satu boflicker Save the day dari seorang Tew Bill Yang sejauh ini akhirnya masih bisa selamat Serangan dari Valanir Di arah top lane terkena efek pressure dari L dan juga Vio Tapi masih bisa bertahan dengan cukup kuat Dan rotasi kembali dari Save Kali ini ada bersama dengan Shine Mencoba untuk langsung menghalau pergerakan dari Vio Masih bisa untuk blink kebalik ke arah belakang Tapi kali ini Vio langsung dia jam-jam Dan gak bisa kemana-mana lagi Dan itulah dia first blood Persentase by BCA Kali ini ditambah lagi masih mau lebih Save kali ini mencoba untuk mengincar ke arah Tew L Bang ada wapur place yang dibuka Masih bisa selamat dari seorang Tew L Valanir mencoba untuk mencari Backlinernya tapi masih harus pergi dari genggaman Oke saya Nodia Turtle Camp Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Juga sudah mulai muncul Dan pergerakan mereka ingin mendapatkan Satu buah objektif tambahan Yaitu Tartos Lane Presented by BCA Juga sudah dipegang sama teman-teman MBR Delphine Dan ini hati-hati Rotasi dari seorang Darley Harley Deadly Magic Poker Trick Bakal enak banget Dan sekarang buat head-to-head Presented by BCA Untuk kedua belah ex-piliiner kita Ini Valanir dan juga Tew L Sejauh ini Valanir punya keunggulan yang lebih besar Daripada seorang Tew L Ya dimana mungkin dari seorang Harley Dia masih punya escape escape nya ya Tapi liat itulah dia satu buah Final Tzone di tempat Deadly Magic kali ini Karena seorang Valanir Masih selamat dengan satu hit yang terakhir Mencoba untuk diincar Dengar ada Vio di depan sana Dengan poker tricknya Tapi ternyata Masih bisa untuk didapatkan Satu buah punishment Vio harus kabur kali ini Tiga orang dari MBR Delphine Akankah mengamu Terkena sedikit jebakan Masih ada space escape kali ini Mencoba untuk diincar Dengan ada SF Mencoba untuk menggocek Dengan ada satu buah poker trick Tapi ternyata gak bisa Lagi untuk mana-mana Dan tadi tuh last hit dari Valanir Di retri sama Vio ya Iya Retri nya pas itu muncul Tus Langsung hilang Bubar Bubar jalan Bubar Selain lah dia buat replay Presented by Samsung Galaxy Apa aja yang terjadi Dimana team fight nya di bagian orange buff ya Terkena penalti zone Dapet dua Deadly Magic poker trick Das Sempat appraiser red ya kan Dari seorang save Dan Valanir tuh udah cakep banget Berusaha buat cabut Tapi liat Vio One two three Langsung tuh Muncul eksekusi nyata Dan seorang Vio pun berusaha buat Sedikit Nge apa ya Nge outplay lah ya Cari space Buat menghindari kematian Tapi nampaknya masih terdeteksi Sama seorang shine Yap dan kalau kita lihat di hara bottom line nya nih Kali ini udah mulai dipantau aja Pergerakan oleh temen-temen dari MBR Delvin Aku belum melihat Divine Judgment yang dikeluarkan oleh Bill Jadi harusnya kita bakal menunggu nih Momen seperti apa yang ingin dicari oleh Bill Karena sejauh ini masih ditahan-tahan banget Divine Judgment nya Dan Turtle Cam Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Sudah hadir kembali dan itulah dia Satu buat Smackdown yang dilakukan dari Vio Masih bisa Oh aku kira masih bisa kabur dengan space escape Tapi ternyata harus dipanis Terus otomatis udah gak ada retribution Iya Turtle kali ini akan dengan mudah diamankan oleh temen-temen dari MBR Delvin Dan untungnya ya Luckily topinya ditungguin itu di bagian bush Iya Dan langsung ke spot posisinya sama temen-temen dari MBR Delvin Dan sekarang betul kata Thalia Safe pun langsung bergerak Berfokus untuk mendapatkan satu buat Turtle tambahan Demi mendongkrak perekonomian dan juga dari leveling nya Tapi ternyata ada pertikaian yang terjadi di bagian bottom lane dari syava Berhasil di pick off dan turtle lane Presented by BCA untuk MBR Delvin Yep dimana kali ini di arah mid lane Akan mencoba untuk didorong kembali senangat dari arah top lane nya TUL Harus lebih berjaga jarak karena sudah ada safe Dan juga dari suara falani di arah top lane Rotasi kembali ke arah mid lane Akankah terjadi flanking kali ini Mencoba di sandwich dari Vio nya Lihat mencoba untuk diincar masih ada space escape Masih bisa kabur dari seorang Vio Harus berlari-larian aja Dan sejauh ini belum ada punishment-punishment Yang bisa diberikan oleh temen-temen dari Psychology ya Oke Sementara kita tungguin ini sih Tangkepan dari sisi Apa tuh Shine dan juga Muksy ya Headway presented by BCA untuk kedua bulan mid lane ini Karena ini Mystic Gas Bakal mengerikan banget Ditambah ada blessing 2 dibuka dari seorang Vecinesi di bagian belakang Kamekamekamek pun terhubung ke bagian terdepan Dan ternyata dari Bill berusaha buat ditangkap begitu saja Dari seorang remun Tapi di arah lainnya Deadly Magic Pocket Trick Shine pun sebentar lagi akan menetus Dan ternyata berhasil menetus Sudah hilang nyawa dari seorang Shine Sementara di arah lainnya Purple Buff Menjadi jawaban Untuk teman-teman MBR Delphine Berhasil ambil Yes walaupun ditukarkan dengan adanya Shine Di depan sana Tapi mereka juga bisa mengambil cara Vio Jadi tukar satu untuk satu Masih cukup untung Dari MBR Delphine melihat dengan adanya network Yang masih jauh lebih diungguli Dari segi tempoh permainannya Dari networknya juga masih berbeda 5.000 Kali ini dipegang oleh teman-teman dari MBR Delphine Dan nampaknya Bakal mencoba untuk langsung mendapatkan Satu outertar di arah top lane Di buying time oleh Raymond Sehingga dari Tio El Gak bisa untuk menjaga satu outertar di arah atas Betul The Machinesi udah dapetin 3 point kill Ini angka yang bagus Untuk early game lagi Ngadapin seorang Hanabi Yang masih level 8 Sementara Fensinessi level 10 Dan sekarang saatnya Ini ada beberapa flicker yang ready Bisa banget di set up sama Remun Kalau enggak sama seorang set Tapi opsinya ini dia Ada yang masuk ke perangkap Yaitu orang pertama El ditambah pada penalti zone Di bagian belakang Ditambah berasal juga di bagian terdahamping Dari Fensinessi Begitu menyakitkan Dapetin karena Syafat Dan juga seorang Vio Tersisa 3 buah member Dan MBR Delphine pun Tidak ada yang tersentuh A.K.A. Tewas Tewas semua ya Dari Sava dan juga Vio Tapi kali ini di arah mid lane Bakal cukup dipaksakan aja Dipukul Malik Bahkan di zoning habis-habisan Gak bisa lagi untuk mempertahankan Satu inner tart di arah mid lane Dan langsung diamankan dengan cukup mudah Dengan ada Fensinessi juga disana Tartal pun gak ada yang mau nyentuh loh Iya Bahkan tartalnya mau coba Untuk dicuekin Nunggu Lord sih Lord Camp ya Mungkin ya Nah ini dia Lord Camp Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Adalah opsi yang paling tepat Karena kalau tadi game mereka ngambil turtle Nah respawn time Lordnya bakal makin lama Jadi that's why mereka butuh Percepatan Untuk hadiran Lord kali ini Ditambah L pun sudah bergerak Ada Shatter Ditambah Mystic Gas Begitu menyakitkan Ambalizing Duel Mengicu ke bagian belakang Vio yang dituju Masih ada Space Escape Dan langsung Ditembak begitu saja oleh Fensinessi Dan Fensinessi pun Hampir bisa ditewaskan Terkena Adanya Poker Trick Iya Deadly Magic dan juga Poker Trick ya Tapi untung saja Vio tadi gak bisa untuk memberikan damage lanjutan Karena sudah di takedown juga Sehingga Fensinessi juga masih selamat Guardian Helmet Kali ini sudah dapat Karena Lesef dan Lord Has Been Slain Presented by BCA Kali ini Remun Lihat tangkapannya cukup manis Kali ini berbuat dengan hasil Ditambah dengan ada Mystic Gas Dua orang sekaligus Double Q berhasil di amankan oleh Lord kita Ditambah lagi kali ini dari L Mencoba untuk melarikan diri Tapi safanya Gak bisa kemana-mana lagi Harus ditumbangkan dengan Monster Kill Kali ini didapatkan dan Triple Kill Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Berhasil di amankan oleh teman-teman dari Ember Daltin Yes dan ternyata Vio Menebarkan kartu-kartunya Untuk diajak bermain kah? Ada teman-teman MBR Daltin Tapi tidak mau Karena mereka berusaha untuk Mengakhiri game ini Dengan kehadiran Lord di bagian tengah Bersamaan dengan kehadiran Member-member psychology yang ready on position Buat fight back 2.0 Maju ke bagian terdepan Ada sebuah void krisal Dan ternyata Ramun pun hadir Gak ada onward Tapi ternyata manipulasi dunia yang terhubung ke bagian belakang Ditambah Bangger bekan Dan Shine pun begitu bebas Dapetin Monster Kill Bakal diusin mundur Dari area teritorial Dan ternyata MBR Daltin Berhasil menutup game ini Menjadi kemenangan sempurna untuk mereka 3 poin AKA dapetin 2-0 Dan victory Presented by BCA Selamat untuk MBR Daltin Selamat menikmati